Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Asep Saipulo dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB akan menyampaikan kuliah GL5240 Geologi Gudung Api, Praktikum 5, Pemodelan Produk Volkanik Mekanisme Aliran, Segmen 1, Pendahuluan. Tujuan dari praktikum ini sebagai berikut. Pertama, peserta mampu menggunakan program pemodelan mendapan produk volkanik dengan mekanisme aliran. Kedua, peserta mampu memodelkan aliran piroklastik atau lahar untuk studi areanya. Ketiga, peserta mampu menganalisis hasil pemodelan dengan konsep biologi gunung api yang dipelajari. Tugas praktikum yang harus dikerjakan sebagai berikut. Pertama, peserta mengunduh program pemodelan yang berbasis open source seperti lahar Z atau HECRAS. Kedua, gunakan data DIM sebagai dasar pemodelan. Usahakan menggunakan data DEMNAS atau data lain dengan resolusi yang lebih tinggi. Ketiga, buat batas kondisi atau boundary condition untuk model yang dibangun, baik secara spasial maupun parameter yang digunakan. Boundary condition ini disesuaikan dengan geologi gunung api di area studi masing-masing. Dan, apabila ada input parameter yang tidak dimiliki, silakan gunakan asumsi selogis mungkin. Keempat, lakukan simulasi pengendapan aliran piroklastik atau lahar secara berulang sampai hasil pemodelan memenuhi kaedah pengendapan material volkanik yang dipelajari pada materi-materi sebelumnya. Kelima, lakukan analisis hasil pemodelan berdasarkan konsep geologi gunung api. Komponen laporan praktikum meliputi Karakteristik program pemodelan yang digunakan Karakteristik citra DIM yang digunakan Proses pemodelan yang dilakukan Hasil pemodelan dan analisis Demikian praktikum GL5240 Geologi Gunung Api Kita akan bertemu di segmen selanjutnya Terima kasih